Beredar video yang menampilkan kondisi jalan di Kabupaten Kuantan Singingi yang rusak. Aspal jalan yang baru selesai dibangun bisa dengan mudah dikelupas dengan tangan kosong. Peristiwa yang diunggah dalam video real akun AirTags Riau, Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024 ini menunjukkan perangkat Desa Petai Baru, Kecamatan Kuantan Singingi, Kuansing yang tengah melakukan pengecekan jalan yang baru selesai dibangun tersebut. Pada kesempatan tersebut, kepala desa dan beberapa perangkat desa mencoba melepas aspal dengan tangan. Aspal di ruas jalan sepanjang 1040 meter tersebut dengan mudah dapat dikelupas. Kepala desa yang saat itu turut serta dalam pengecekan menyebut kondisi aspal tersebut sangat menyedihkan, lantaran aspal yang dirasa sangat tipis. Dirinya juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk turun ke lapangan dan mengecek ketebalan dan kualitas aspal di desa Petai Baru tersebut. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Petai Baru lalu memperlihatkan betapa mudahnya mereka melepaskan lapisan aspal tersebut dengan tangan kosong. Mereka juga meminta agar Dinas PUPR agar menindak lanjuti dan bertanggung jawab menyelesaikan kondisi jalan tersebut. Pihaknya juga menyebut bahwa aspal itu baru beberapa hari selesai dibangun.